Se-yogjanya kita mengambil betul-betul dalam tentang makna membangun keluarga yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS ini bahwa kecintaan beliau kepada Allah di atas segala-galanya. Yang bukan berarti dari kecintaan Allah di atas segala-galanya ini menelantarkan keluarga. Tidak. Justru lakot karomna akan dimuliakan, akan diangkat derajatnya. Itu sebabnya salah satu doanya, faja'al af idata, jadikan hati manusia itu tahwi ilaihim. Condong kepada keturunan dari Nabi Allah Ibrahim. Dan hari ini keturunan dari Nabi Allah Ibrahim yang dari Ismail itu di Arab itu menjadi keturunan yang sangat luar biasa. Seluruh dunia ke situ. Seluruh dunia berbondong-bondong ke situ setiap tahun. Yang hari ini kita sebentar lagi akan ada ibadah haji kan. Itu kan mengangkat derajatnya tinggi sekali. Dan itu dijadikan orang rindu. Tidak ada satupun muslim yang tidak rindu kepada haji. Pengen berhaji, pengen rindu ke sana gitu. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah apabila kita menuju kepada Allah dengan ketaatan yang lebih tinggi. Jangan khawatirkan tentang urusan dirimu, urusan keluargamu, bahkan urusan duniamu. Tidak usah khawatir. Kadang-kadang kita lebih terbalik gitu. Mementingkan kepada urusan diri terlebih dahulu. Kemudian apakah kita dalam urusan diri ini sudah terpenuhi. Baru kita mikirkan urusan kepada Allah SWT gitu. Istilahnya ya zakat di zakat bang. Tapi untuk makanku bagaimana nanti? Untuk keluarga ku bagaimana tabunganku? Belum penuh misalnya gitu ya. Jadi masih banyak pikiran-pikiran yang masuk di dalam perhitungan-perhitungan kita. Walaupun dalam perhitungan, zakat itu ada hitungannya. Tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Ya gak mungkin itu. Gak mungkin Allah menzolimi hambanya. Jadi kalau ada zakat mal, bukan berarti kemudian Allah mengambil hak Allah. Tidak secara-secara paksa. Tetapi disitu sudah Allah berikan. Sehingga dalam perhitungan-perhitungan yang tepat, Allah juga meminta hak untuk dibagikan. Dan itu bukan untuk Allahnya, untuk fakir miskinnya gitu. Sehingga ketika nisobnya sudah terpenuhi, haulnya sudah tercukupi. Itu menunjukkan bahwa tidak semua orang itu wajib zakat. Tidak ada hitungan-hitungannya. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam menjalankan ibadah itu sebetulnya menuntut kita untuk bisa lebih produktif dan lebih mapan, Kang Hakim. Istilahnya begini, Abang gambarkan. Kalau harta kita distandarkan dengan syariah Nabi Allah Ibrahim untuk bisa berkorban misalnya. Maka harga kambing, mungkin ya Abang belum tahu. Harga kambing dulu sejak zaman Nabi Allah Ibrahim, kalaupun ada jual beli kambing. Sampai sekarang mungkin tidak ada bedanya. Sebagaimana zaman beli kambing, zaman Rasulullah satu dinar gitu ya. Hingga sampai sekarang satu dinar gitu. Satu dinar itu sekitar 2.500.000, 2.800.000 sampai 3 juta lah ya. Kurang lebih ya kambing itu segitu. Sekarang gitu ya. Karena hitungannya adalah dinar. Tapi kalau dilihat dari harga nilai rupiah, mungkin kambing 10 tahun yang lalu, mungkin harganya sekitar 1 juta setengah. Kalau harganya dihitung pakai mata uang gitu. Harga kambing dulu waktu Abang Sunat tahun 1979 misalnya. Itu mungkin harganya sekitar ya mungkin 5.000 atau 10.000 gitu. Jadi kalau dibanding dengan nilai rupiahnya, nilai mata uang kita, maka harga kambing itu cenderung naik. Tapi sebetulnya kalau kita mematok dalam harga kambingnya, misalnya saya pengen punya kambing untuk kurban di tahun depan. Saya siap-siap untuk berkurban di tahun depan. Saya mau nabung hari ini. Maka kalau patokannya itu adalah saya siap untuk berkurbannya, kita dituntut untuk mengejar inflasi. Nah selama ini sebetulnya kita dibalapin, disalip sama inflasi gitu. Sama inflasi. Sehingga harga kambing itu sebetulnya dari dulu sampai sekarang satu dinar-satu dinar aja gak beda-beda gitu. Satu dinar gak beda-beda. Cuman sehingga dinar itu dulu 2 juta setengah, naik jadi 3 juta itu kan karena inflasi nilai rupiah kita yang turun. Sehingga kalau kita betul-betul ingin melihat pada syariah, para nabi terutama kepada Rasulullah s.a.w. maka se-yogyanya syariah itu menunjukkan bahwa kita akan dimampukan oleh Allah s.w.t. Maka jangan berkecil hati. Kalau kita ada syariah untuk berkurban, maka niatkan untuk bisa berkurban tahun depan. Sehingga patokan kita adalah nanti mengejar kemampuan kita untuk bisa berkurbannya. Bukan nilai uangnya, keng hakim. Nah selama ini kita banyak orang mengukur dengan nilai uangnya. Patokannya adalah nilai kurbannya. Saya beli satu ekor kambing gitu misalnya. Saya beli satu ekor sapi misalnya. Kalau ukurannya seperti itu insya Allah akan dimampukan oleh Allah. Dan harta kita akan bertahan, arti bertahan itu mampu melawan dengan tingkat inflasi. Jika tidak seperti itu maka kita akan tergerus dengan tingkat inflasi. Dan pada gilirannya kita akan merasa sapi tambah tahun tambah naik. Kambing tambah tahun tambah naik. Padahal tidak. Harga kambing, harga sapi setiap tahun tidak pernah berubah segitu-gitu saja. Tapi inflasi yang turun. Insya Allah.